Intro Mendukung visi-misi pembangunan Kabupaten Wonosobo khususnya di bidang pertanian, pariwisata, dan kooperasi Kecamatan Garung sebagai salah satu wilayah pengembangan jaga tengah dengan potensi pengembangannya adalah sektor pariwisata, perkebunan, pertanian horticultura, peternakan, dan industri kecil Pemerintah Kecamatan Garung memberikan akses untuk para pelaku seni budaya dan UMKM dengan dipatengkannya pagelaran Garung Keren Nyawiji yang resmi dilaunching pada minggu 28 Januari pagi tadi Berlokasi di Taman Garung Keren tepat di depan kantor kecamatan Pagelaran ini merupakan ajang bagi para pelaku seni budaya untuk menunjukkan bakat dan kreatifitasnya kepada masyarakat umum sekaligus sebagai tempat bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya lebih luas lagi demi mendorong seni budaya dan UMKM Garung agar semakin maju, mandiri, dan sejahtera Mewujudkan hal tersebut, Camat Garung Amin Purnadi dan segenap pemerintah kecamatan hingga desa menargetkan nantinya tiap desa dan kelurahan di kecamatan Garung ini akan rutin bergiliran menampilkan kesenian di ajang Garung Keren Nyawiji pada hari minggu terakhir setiap bulannya yang akan terlibat di kesenian ini untuk tahun 2024 adalah 17 kelompok kesenian dan kita memang jadwalkan minimal tiap bulan satu kali pentas kesenian di minggu terakhir tetapi untuk momen di bulan Juli bukan satu bulan sekali tetapi tiap minggu ini memeriahkan hari jadi Wonosobo biar masyarakat semakin merasa meliriki dengan Wonosobo semakin cita semakin bangga dengan Kabupaten Wonosobo tak hanya seni tradisional yang akan tampil bergilir pada ajang Garung Keren Nyawiji ini nantinya juga meliputi kesenian keagamaan yang tujuannya tentunya untuk semakin menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia mulai dari lingkup terkecil hadir langsung untuk meresmikan ajang tersebut Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat mengapresiasi dirintisnya ajang Garung Keren Nyawiji yang dinilai efektif sebagai alternatif destinasi wisata yang sejalur dengan tujuan mayoritas wisatawan ke Wonosobo yakni Dieng memberikan uang agar mereka setelah berlatih mengekspresikan biar apa karya mereka dinikmati oleh masyarakat terlebih ini adalah jalur pelitasan menuju ke Dieng kalau hari Sabtu kurang rame ke Dieng nah ini kesempatan menyambut wisatawan yang turun dari Dieng tidak langsung babas Wonosobo nah sampai dulu ah nonton kesenian barangkali di daerahnya tidak ada menurut kita biasa tapi menurut para wisatawan ini adalah hal yang unik jadi ini yang menopang suksesnya mewujudkan Wonosobo sebagai kota destinasi wisata dengan munculnya dampak-dampak positif bagi para pelaku seni, budaya serta UMKM pada ajang ini diharapkan dapat memotivasi setiap wilayah kecamatan lain di Wonosobo untuk dapat mengadakan inovasi pagelaran dan lain sebagainya dengan ciri khas masing-masing kecamatan yang tentu dapat semakin menguatkan branding Wonosobo The Soul of Java Tim Liputan melaporkan untuk WebTV terima kasih telah menonton